Terima kasih Anda masih bersama kami di AIN Newsore. Pemirsa masih membahas prokonta audit dana bantuan untuk Palestina. Saya langsung kembali ke Gus Nabil. Gus Nabil, siapa kemudian yang seharusnya melakukan audit terhadap dana bantuan untuk Palestina ini? Ya, bagaimana yang saya usulkan kemarin pemerintah, saya kira bisa memfasilitasi itu. Kemudian mengajak perwakilan atau otoritas Palestina di Jakarta, ada DUBES ataupun yang lain. Kemudian melibatkan lembaga filantropi internasional, misalnya itu kan akan sungguh luar biasa sekali. Ya, haruskah sebetulnya pengumpulan dana seperti ini seizin pemerintah atau otoritas yang berwenang? Saya kira kita memiliki lembaga-lembaga filantropi yang kemudian sudah memiliki otoritas untuk mengumpulkan dana-dana dari publik, saya kira itu sudah cukup banyak dan ada. Oke, jadi menurut Anda izin itu penting, dirasa penting atau tidak sebetulnya? Saya kira transparansi itu menjadi penting, transparansi menjadi penting supaya tidak ada penumpang-penumpang gelap yang memanfaatkan situasi seperti ini. Oke, saya kembali ke Bung Fad. Bung Fad, apakah izin sudah dikantongi dari otoritas yang terkait mengenai pengumpulan dana ini? Ya, baik Mas. Jadi pertama, pengumpulan dana ini melalui yayasan Ma'ahad Islam Raffi'ah Ahyar. Jadi ini pondok pesantren. Jadi melalui rekening dan yayasan tersebut. Nah memang perlu diakui tadi seperti yang disampaikan oleh Gus Nabil, bahwa antusiasme dan spontanitas masyarakat untuk menggalang dan mengumpulkan dana pada event-event seperti ini, pada aksi solidaritas kemanusiaan, bahkan bencana, itu kan muncul juga dari dua hal. Pertama adalah rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia yang tinggi. Yang kedua, rasa solidaritas masyarakat Indonesia yang juga sudah terbentuk seiring berjalannya waktu dengan ikut membantu, ikut berdonasi, dan lain sebagainya. Tentu saya dan juga saya kira UAH dan tim sangat setuju dan akan mendukung jika ada regulasi khusus dari pemerintah karena melihat ada antusiasme yang begitu besar ini dari publik jika ada misalnya regulasi khusus untuk bantuan Palestina yang diantuskan pemerintah pasti semua pemerintah akan ikut bersama. Soal regulasi dan transparansi. Catatan terakhir Anda, Gus Nabil? Ya, saya kira mereka siapapun ya, baik itu kelompok ataupun perserorangan yang kemudian menyambut baik rencana ataupun usulan berkait audit ataupun transparansi saya kira mereka adalah orang-orang yang berpercaya dan tidak bermasalah. Jadi ketika ada yang takut diaudit berarti kita patut bertanya, patut diduga ada apa. Dan saya kira kesempatan ini, kesempatan solidaritas publik yang begitu besar harus kita kelola dengan baik supaya itu betul-betul menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat. Baik, terima kasih Gus Nabil dan Bung Fat sudah berbincang bersama kami di AIN Newsore.